Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe, Like and Share Futuhul Goib, Karya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Rohimahullah, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan tuntunan secara praktis untuk menjadi seorang hamba yang takwa Marilah berguru kepada beliau dengan cara mengikuti dan menyikapi 80 risalah tuntunan beliau secara utuh dalam kitab Futuhul Goib Sangatlah jarang dijumpai sebuah kitab yang sangat gampang dipahami oleh siapapun yang sungguh-sungguh ingin mempraktekkan agar menjadi hamba yang takwa Cinta, hidup dan mati ikhlas hanya untuk Allah dan menjalankan syariat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka itulah yang menjadi wali-wali Allah setelah kenabian ditutup Setiap orang akan meraih keberhasilan hidup jika mau melaksanakannya sebagaimana menjadi harapan Imam Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani seorang ulama besar ahli fikih, mashab Hanafiah dalam kitabnya Futuhul Goib atau pembuka rahasia ke Goiban Terjemahan kitab Futuhul Goib 80 Risalah Risalah 66-67 Risalah 66 Janganlah berkata, aku tidak meminta apa-apa kepada Allah sebab, jika perkara yang aku minta itu telah ditentukan untukku maka ia pasti datang kepadaku, baik aku memintanya maupun tidak jika perkara itu tidak ditetapkan untukku maka perkara itu tidak akan aku dapatkan sekalipun aku meminta kepadanya Jangan Jangan berkata demikian Hendaklah kamu berdoa dan memohon kepada Allah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu perlukan berupa perkara-perkara yang baik di dunia ini dan di akhirat telak Tetapi, janganlah kamu meminta perkara yang haram dan membahayakan kamu Hal ini karena Allah telah menyuruh kita untuk memohon kepadanya Allah berfirman Berdoalah kepadaku Niscaya aku akan memperkenankan doamu Quran Surah 40 Ayat 60 Dan firmannya Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya Quran Surah 4 Ayat 32 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Mohonlah kepada Allah dengan sepenuh keyakinanmu bahwa permohonanmu itu akan diterima oleh Allah Beliau juga bersabda Berdoalah kepada Allah dengan menengadahkan telapak tanganmu Masih banyak lagi sabda-sabda beliau yang senada dengan itu Janganlah kamu berkata Sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah Namun dia tidak memperkenankan permohonanku Maka, sekarang aku tidak mau lagi memohon kepadanya Janganlah berkata demikian Teruslah berdoa kepada Allah Jika suatu perkara itu telah ditetapkan untukmu Maka perkara itu akan kamu terima setelah kamu meminta kepadanya Ini akan memperkokoh keimananmu dan keyakinanmu kepada Allah Serta kesadaranmu akan keesaannya Ini juga akan melatih kamu untuk senantiasa memohon kepada Allah Dan bukannya kepada selain dia di dalam setiap waktu dan keadaan Serta memperkuat kepercayaanmu bahwa permohonanmu itu akan dikabulkan oleh Allah yang maha pemurah Jika suatu perkara itu tidak diperuntukkan kepadamu Maka Allah akan memberikan perasaan cukup kepadamu di dalam perkara itu Dan memberikan rasa gembira berada di sisi Allah yang maha gagah lagi maha perkasa Meskipun kamu miskin Jika kamu berada dalam keadaan kemiskinan dan sakit Maka Allah akan membuatmu gembira dengan keadaan itu Jika kamu berhutang Maka Allah akan melunakan hati orang yang memberikan hutang kepadamu itu Sehingga ia tidak mengerasimu supaya membayar dengan segera Bahkan orang itu akan memberi tempo yang lama Atau mengurungkan pembayarannya Dan atau menghapus hutang itu Jika pembayaran itu tidak dikurangi atau tidak dihapuskannya di dunia ini Maka Allah akan memberikan ganjaran kepadamu di akhirat kelah Sebagai ganti apa yang tidak diberikannya kepadamu saat kamu memohon kepadanya di dunia Karena Allah itu maha pemurah dan tidak menghendaki balasan apa-apa Oleh karena itu Allah tidak akan menyianyikan permohonan orang yang memohon kepadanya di dunia ini Dan di akhirat kelah Walau bagaimanapun Ia akan tetap mendapatkan apa yang dimohonnya Jika tidak di dunia ini Maka di akhirat kelah ia akan mendapatkannya juga Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Di hari perhitungan kelak Si mukmin akan melihat di dalam catatan-catatan perbuatannya beberapa perbuatan baik Yang tidak ia laksanakan dan ia sendiri tidak menyadarinya Ia akan ditanya Kenalkah kamu kepada perbuatan itu? Ia menjawab Aku tidak tahu dari mana datangnya ini Maka dikatakan kepadanya Sesungguhnya ini adalah balasan doamu yang kamu lakukan di dunia dahulu Dan ini karena di dalam kamu berdoa kepada Allah itu Kamu ingat kepadanya dan mengakui keesahannya Meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya Memberi seseorang apa yang pantas diberikan kepadanya Tidak mengatakan bahwa Daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri Dan membuang kebanggaan dan kesombongan Semua itu adalah perbuatan yang baik Dan semua itu memiliki balasannya di sisi Allah yang maha gagah lagi maha agung Risalah 67 Apabila kamu telah dapat membunuh dan mematikan hawa nafsu dirimu Maka Allah akan menghidupkannya kembali Ia akan melawan lagi dan minta dipuaskan hawa nafsunya Serta menikmati perkara-perkara yang haram dan yang diperbolehkan Oleh karena itu, kamu masih perlu berjuang lagi dan mengawasi diri kamu itu Dengan demikian, balasan akan dituliskan untukmu dalam setiap kali kamu berjuang Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil Perang melawan orang-orang kafir Dan masuk kepada jihad yang besar Yaitu melawan hawa nafsu Jihad besar ini ialah berjuang melawan hawa nafsu diri sendiri yang tiada putus-putusnya Berjuang melawan kehendak dan keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firmannya Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal Quran Surah 15, Ayat 99 Allah memerintahkan kepada Rasulnya supaya menyembah dia saja Ini memerlukan perlawanan terhadap ego atau diri beserta kehendak dan kemauannya yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah Demikianlah, perjuangan itu selalu ada sampai datang ajal Jika ada pertanyaan, bagaimana Nabi bisa kurang berkhidmat kepada Allah Sedangkan ia tidak mempunyai keinginan duniawi melulu Tidak ingin mengikuti hawa nafsu badaniyah melulu Dan Allah berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Quran Surah 53, Ayat 3-4 Jawabannya ialah bahwa Allah menyatakan ini kepada Rasulnya dimaksudkan untuk mengiyakan atau menekankan perkara ini Agar menjadi ikutan bagi seluruh umatnya di sepanjang masa Allah yang maha agung memberikan kekuasaan kepada Rasulnya untuk mengontrol dirinya Dan tidak bersusah payah lagi beliau melawan diri atau egonya sendiri Dan ini membedakan beliau dari para pengikutnya Apabila si mukmin terus berjuang melawan dirinya sampai akhir hayatnya Maka Allah akan memberinya surga Sebagaimana firmannya ini, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya Quran Surah 79, Ayat 41 Apabila Allah telah memasukkan dia ke dalam surga itu Maka jadilah surga itu sebagai tempat beristirahatnya yang kekal dan abadi Ia tidak akan dipindahkan ke tempat lain atau ke dunia lagi Dari masa ke masa, semakin bertambah banyak dan baiklah karunia Allah yang diterimanya Ini juga kekal dan tidak ada putus-putusnya Sebagaimana ia berjuang melawan hawa nafsunya di dunia ini dengan tiada henti-hentinya Tetapi, orang-orang yang kafir dan munafik serta orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat Bila mereka berhenti melawan diri mereka sendiri Dan keinginan mereka terhadap dunia ini Mereka mengikuti iblis dan setan Bercampur baur dengan berbagai kekufuran dan syirik Dan bergelimang dosa dan noda sampai nyawa mereka bercerai dengan badan mereka Tanpa masuk Islam dan bertobat Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang penuh dengan atzab dan siksa Sebagaimana firman Allah Maka jika kamu tidak dapat membuatnya Peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang kafir Quran Surah 2 Ayat 24 Allah menjadikan neraka sebagai tempat tinggal mereka Di situ, kulit, tulang dan daging mereka akan dibakar hangus oleh api neraka Kemudian, kulit, tulang dan daging mereka itu akan diganti dengan yang baru Yang akan dibakar lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya Supaya mereka merasakan atzab Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Quran Surah 4 Ayat 56 Allah berbuat demikian itu Lantaran mereka telah bersatu dengan diri mereka sendiri Dan dengan keinginan mereka terhadap dunia di dalam perkara berbuat dosa Oleh karena itu, kulit dan daging mereka terus-menerus hangus terbakar Kemudian diganti dengan yang baru Setelah itu dibakar lagi dan diganti lagi dengan yang baru Demikianlah, dengan tidak ada putus-putusnya Mereka senantiasa berada dalam atzab dan siksa yang pedih Sebaliknya, para penghuni surga senantiasa menikmati karunia Allah yang baru Terus berganti baru dan bertambah-tambah dengan tidak ada putus-putusnya Dengan demikian, mereka pun selalu bertambah syukur atas karunia Allah itu Inilah balasan yang mereka dapati dari hasil perjuangannya yang tiada henti-hentinya di dunia dahulu Ketika mereka melawan kehendak dan keinginan hawa nafsu angkara murka mereka Agar bersesuaian dengan kehendak Allah Inilah apa yang disabdakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW Yang maksudnya kurang lebih, dunia ini ialah ladang akhirat Hidupkan hatimu dengan selalu mengingat Allah Maka rezeki dicukupkan, hati selalu tenang dan dilindungi dari bencana kehidupan Terima kasih telah menonton!